Halo pembaca Tech in Asia Jangan lupa lagi dengan saya, Fahmi Dalam sebuah acara Sangat baru dari kami Untuk sementara, kami akan menamakan Kami akan menamakan acara ini Weekend bersama Tech in Asia Apa dia yang kami lakukan? Kalau kamu ingat, berapa bulan yang lalu Kami sempat melakukan Sebuah acara yang agak random Dan sedikit random Dan lumayan random Yang disebut Summer, sahur gamer Saya tidak bisa berpuasa tiap hari Jadi akan sangat aneh Kalau kami membuat video sahur tiap hari Tapi kami selalu menyukainya Melakukan summer maksudnya Dan ada beberapa orang yang Suka summer Selain saya, ibu saya, dan Saudara-saudara saya tentunya Jadi kami putuskan untuk membuat Semacam acara yang mirip dengan summer Tapi tanpa batas waktu Yang mengikat seperti Selesai selama bulan puasa Atau apalah Acara ini, weekend balon TIE Akan kami terbedakan setiap hari minggu Dan akan membahas berbagai Berita atau hal-hal menarik Sepanjang minggu Baik itu yang game Mungkin kita akan membahas yang selain game Tapi fokus kita game dulu Saya akan mengundang tamu yang tidak jauh-jauh dari Orang yang saya kenal Atau mungkin ada orang yang saya tidak kenal juga Yang akan kenalan Terusan belakangan Mungkin saya sendirian Karena melalui saya sendirian Tapi ya Begitulah Hidup memang kadang kita semua menerima Kalau kita sendiri Ah maaf Sorry Saya akan mengundang tamu sebisa mungkin Karena saya tidak suka sendirian Karena hidup saya sudah tahu sendirian Oh my god Untuk episode pertama ini Kita masih percobaan Jadi Apa yang akan kita bahas adalah Hal-hal Yang Paling menarik yang terjadi selama Satu minggu terakhir Saya akan mengundang tamu kita Yaitu master video Dan Di akhir video Kamu bisa tolong Kamu bisa ikutan berkomentar Saran apa yang ingin kamu dengarkan Atau yang ingin kamu lihat dari Seri weekend bareng TIE ini Mungkin kami bisa mewujudkannya Saya tahu ya So Enjoy the show Jadi sesuai janji saya tadi Saya akan membahas tentang Hal-hal panggilan minggu ini Bersama seorang kamu Dan Tentu panjang lebar lagi Langsung kita sambut Kevin Sutak Apa kabar Kevin? Good Kayaknya lagi sakit Bagaimana Lagi Sinusitis Oh bukan urusan wanita Bukan urusan pria juga ya? Bukan Bukan urusan mahluk mahluk dua dimensi? Bisa jadi Oh oke Gak apa itu Doyang Jadi Tadi sibuk apa nih Kevin? Seperti biasa saya akan Seperti biasa saya akan Ngedit video Dan ngedit video Dan ngedit video Dan kadang-kadang nulis Dan ngedit video Dan ngedit video Oke Apakah itu? VR Netflix Dan satu yang paling baru Harvest Moon Oh Oke Bahas di mana dulu VR seru VR seru 600 dolar Mahal atau murah? Wah Murah lah ya Gak murah Gak murah Gak murah aja Jadi mahal atau murah? Mahal sih kata gue Mahal ya? Mahal Hmm Kenapa mahal? Ini kan teknologi mutakhir 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 Aduh itu kameranya gak enak Oh gitu Kameranya gak enak Gimana? Ini kan teknologi mutakhir Hmm Gimana ya? Kalo kemahalan juga Orang siapa yang mau beli Banyak I mean PS3 pertama kali bulan juga Harganya segitu Iya sih Emang buat Sekarang sih kata gue Konsumer udah Terlah Kalau gak bisa Yang murah ada Lebih banyak Tapi Emang sih Janjinya kan pengalamannya Jauh lebih terlalu tetap Yang kurusnya Tapi Buat gue pribadi sih Kayaknya masih Rada kemahalan sih Soalnya Apa ya? Buat gue Main game konsol Ya di konsol lah Di PC Itu masih Apa ya? Masih fun aja Gue belum butuh sesuatu yang baru Kayak gitu Itu masih rada Apa ya? Lu belum Belum perlu ngerasin kayak Johnny Quest gitu Iya Belum Johnny Quest Cukup Tawannya kemudian Sebenernya gue gak tau Johnny Quest Wah gila XCTV jam 3 sore Pulang sekolah Oh gila Jadi belum perlu sih Belum Apa sih belum? Lari main Lebih anus ya Gue juga berpikiran sama sih Kayak VR Oh my god Ngapain lo Kayak Orang ada Bahkan ada beberapa orang Dia seras Dia seras Terasa enak Ya kalo main game FPS tuh pusing Ya Banyak Ditambah VR Orang yang gak pusing ini Gila-gila gak pusing Dia kayak Memang gimmicky banget Kayak Lo main game bisa 8 Enggak Lo bisa main game sampai 5 jam Ya Dengan VR tuh Satu jamnya tuh udah hebat banget Udah anget kan Udah Apa yang emak kan Emak Dan kayaknya tuh Dia gimmicky banget Ya Gue Kita pernah nyoba kan Polisisi VR Di mana Polisisi VR Dan rasanya Ya gitu lah Sebenernya masih kurang nyaman sih Si lebih enak pegang controller Ya Dan gue ya jujur Gue berpikir VRnya potensinya bukan di video game Gimana? Anything but video game Contohnya Oh arti terang itu Ya Yang ini Ya 21 tahun ke atas Ya Yang dibahas Mas Dipta itu Dipta ke saya? Bukan bukan Buat Dipta Itu Mas Adam Levis Oh Adam Levis Siapa Adam? Gila Gila Jadi kayak VR buat Ini agak ekspresi terlihat VR Buat pornografi Dijual Dijual Masih di sebuah raksa Di luar mobilnya Maka popular banget Kalau Biar realistik Buat yang bisa kita pake ya Gue mikirnya VR satu Simulator Itu udah Udah galakan Dari bertahun-tahun yang lalu ya Orang lakihan pesawat Pake VR tuh udah biasa banget Ya Terus Wisata Wisata virtual Lu mau pergi janjian ke Museum Louvre ya Di sana Gila Dobra Dobra Pokoknya musim yang di Perancis Tapi mahal dikat ke Perancis Sakses Atau kalo perlu Lu pengen wisata ke Balam Garden Bisa Dengan VR Dan lu Seru Tinggal kayak Misalnya lu wisatanya Terpengar atau berangin Tidak ditipasangin depan lu Lu bisa Virtual reality tapi bagi gua yang paling paling satu lagi, komunikasi lu bisa kayak, sekarang lu nelfon video call ada mukanya, bayangin lu bisa berada dalam sebuah ruangan virtual lu ada di bandung, gua ada di tokyo tapi itu ada dalam satu ruangan virtual walaupun gua mikirnya masih uncanny valley gua masih belum mau ketemu orang tua gua gua ada di tokyo 3D tapi itu berpotensi cuma buat gua pribadi yang paling menarik adalah film film lu udah nyoba demo Dead Eye itu bukan game lu cuma duduk, lu nikmatin ceritanya dan lu nonton film tapi sekeliling lu kalau di Amerika itu ada di teater namanya Sleep No More jadi penontonnya itu gak di duduk di bawah panggung penontonnya maik ke panggung mereka semua penontonnya pake topeng polos mereka bisa ngeliat aktornya berlaga ber-acting atau bisa ngeliatin sekitar-sekitarnya bacain notes-notes, bukain laci-laci VR bisa jadi media kayak gitu jauh jauh kan jadi pada main Mirrors Edge pake Oculus kebakgung kebakgung gila itu sih jadi menurut lu mahal banget mahal sih masih belum juga bisa dicapain harga ideal buah tuh berapa kalau udah nyampe 300k mungkin gua ngomong menarik VR ya, potensi banyak tapi buat 2 buat video game next next topic nih Netflix Netflix and chill ingat, jangan dicontoh ya budaya barat budaya timur nomor 1 Netflix itu kita ngasih dikitkan ya, Netflix itu apa? Netflix itu kayak layanan rental film ya ya kurang lebih sih ya subscribe ke film nonton lu pelangganan dan lu bisa nonton sebuah set ada film, ada series dan pelanggan ini banyak series eksklusif ya jadi kayak mereka ya basically lu bayar TV kabel cuma nontonnya internet tapi kita bebas memilih film apa aja dan mereka punya seriesnya eksklusif yang mana gak kayak TV biasa yang lu mesti nunggu tiap hari eh kayak menunggu satu episode mereka satu season langsung makan tuh semua muak muak dan menarik-menarik kayak Daredevil, eksklusif, Jessica Jones dia klasik-klasik kayak Spice Under, Green Page semacam-macam lalu nyari akap nyari banyak hal aja dan dia baru tersedia di hampir seluruh dunia sekarang dan Indonesia termasuk salah satunya minggu lalu dan langsung ada yang yang pro-cana pro-cana mau di-blocker gimana sih? di-blocker-blocker lah orang mau usaha iya sih gimana ya? ya gue juga butuh sarana buat itu lah buat nonton secara legal dari pada larinya ke torrent kan kalau mau nyari Breaking Bad mau nemu Breaking Bad a porn parodi jadi jadi dosa kan lagi dosa lagi udah bajak tau ya jadi parodi pornografi gimana gitu loh iya sih kalau gue juga mikirnya men ini udah kemudahan udah kemudahan apa sih lah gitu itu kayak kayak steam gak boleh ada di video jangan berikan mereka jangan berikan mereka itu Netflix ada ya sebenernya gue kurang mau menguasai soal Netflix tapi melihat gimana ada hal baru dan kita langsung dari segi negatif itu kayak miris banget sih kayak oh my god please deh Indonesia grow up dong abis Netflix ada layanan apa yang berada pada di Indonesia Crunchyroll Crunchyroll besar hahaha males apa melihat-lihat apa sih itu streaming yang gratisan gitu soalnya pinginnya layar ya enggak maksudnya gratisnya itu kualitasnya low tapi Crunchyroll ntar hilang suara Jepang ya enggak ya enggak bang Crunchyroll itu solo sub oh gitu nice kalau gue bilang tadi gue nunggu Spotify sih hmm Spotify juga oke gue nunggu sih dan makanya ada gratisnya walaupun jangan gratis khasiatan mereka ya sekarang masih ada alternatifnya sih Jokes Jokes atau iTunes Apple Music lumayan update lah daripada iya lah jaman sekarang 4Share ya ampun jangan soal musiknya gitu lah beli lagu di eh album apa itu 20 ribu di iTunes apa itu 20 ribu oh 20 ribu super ribu jok tapi di iTunes New Zealand temen gue ngert album pertama harganya serus 20 ribu jadi bersyukur aja jadi orang Indonesia jadi gak bisa bajak doang langsung diri itu tapi ini topiknya gak jelas dan sangat ngebut ini kita next 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 udah kayak dikejar-kejar sama deadline aja iya sih 15 ribu 15 ribu oh iya 15 ribu ini udah bereng Harvest Moon wooo siapa sih gak kenal Harvest Moon nyokap gue aja kenal Harvest Moon Harvest Moon ini baru dirilis ya dari oleh Natsume jadi mereka target platformnya buat janjinya si Android iOS PC dan Wii U tapi ini baru rilis iOS yang di confirm bakal rilis beberapa bulan ke depan Android PC dan Wii U belum ada kabar dan waktu gue kontak ke Natsume nya kita berminat berbahas nih mereka langsung selembet wah kita nunggu-nunggu kita tuh tau banyak fans dari Indonesia di Facebooknya udah banyak banget likeers dari Indonesia dan mereka dari perusahaan Amerika iya Natsume iya punya di US ada ada mereka tuh udah sampe translate flash list bahasa Indonesia saking banyaknya teman tapi mereka gak tau ngiripinnya kemana wah ini jadi kayak Indonesia udah target-target lah buat Harvest Moon tapi 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 apa nih menerut lo gimana dari trailer dulu deh gue belum main tapi liat dari screenshot dari trailer gitu iya 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 gue pribadi sih bukan penggemar apa ya grafis faktor kayak gitu sih lalu kayak tesannya terlalu cheap ini salah satu komentar dari bukan membaca nih penulisnya kontributor kita Ayub iya somehow mengingatkan pada remake FF Classic di Android waaah gue langsung nangis udah liat gambarnya FF5 sama FF6 di Android sama IOS sama Steam ih kayak tembelan kulkas lima tapi kurang lebih mirip kayak gitu sih cuman gak separah itu untungnya tapi tetep gue rasa ngecewakan tapi kok kayak kualitasnya beda banget sama Back to Nature dan Harvest Moon lainnya sih udah perbedaan itu ya ya orang-orang yang nge-desktopnya udah gak disitu ini bukan? sepertinya sih bukan deh toangnya ya tau lah masalah license engga jelaskan denger singkat itu gak bisa jelaskan singkat dalam satu menit mulai dari sekarang siap jadi harus mulai dari mana? gini gulain jelaskan jadi ada game judulnya Boku Jomonogatari itu game Jepang ya ini pon juara apa yang kamu mainin waktu PS1 berjudul Boku Jomonogatari betul itu dipublish oleh Natsume di Amerika jadi karena lo gak bisa jual game judul Boku Jomonogatari di Amerika susah mereka license nama developer dari Boku Jomon dan lain-lain developer Boku Jomonogatari ini gak bekerjasama lagi dengan Natsume mereka bekerjasama dengan Exit bukan Exit keluar ya Exit yang suka release game-game wibu gitu ya game-game wibu sama jrpj jrpj yang ya Allah masih hebat hebat itu Exit sekarang handle Boku Jomonogatari yang baru membawa ke internasional dengan judul Story of Seasons ada di 3DS termasuk yang Popolokrola itu juga spin-off spin-off dari Popolokrola jadi Popolokrola digabung dengan Boku Jomonogatari ya jadi judulnya apa? Popolokrola Story of Seasons a Story of Seasons nah kalau yang Harvest Moon ini game developernya beda tapi ya ada lah beberapa orang dibaliknya mungkin yang sama masih ada gue rasa Natsume yang mencang license jadi gimana jadi kayak perusahaannya tuh setengah dari yang menghandle Harvest Moon back to nature dulu cuma bukan dari ya cuma dari segi bisnis kayaknya iya kayaknya sih mereka cuma publisher jadi ya jadi gak heran kalau agak berbeda walaupun gue rasa worth a try sih karena rumus-rumus Harvest Moon ini masih sama cuma masalah bahan udah ada masaknya gimana developer masaknya beda kan kalau mau tau gimana jadi bagus atau enggak tunggu review dari teknisnya kita lagi bikin review tapi ya kalau kamu pernah main Harvest Moon ya gak cepet lah itu game-nya gini gak retamatnya bro 3 tahun kawin punya anak anaknya gede tapi bapak yang gak tua ya jadi ada prosesnya kita lagi bikin review aja tapi harganya lumayan 150 ribu untuk iOS dan baru akan di-release di Android dalam beberapa tahun eh berapa bulan ke depan mungkin ada versikan kesempatan setahun bagaimana eh jangan lupa banyak sih ada aja belum udah terlalu gratis gitu kalau kamu buka teknisnya minggu ini kita membahas banyak hal lainnya misalnya kayak preview audience pair yang buat PS4 dan ada impresi awal Legend of Heroes Trails of Cold Steel karena 20 jam aja masih pengenalan karakter kata-kata saya iya pengenalan karakter satu-satu iya jadi ini game yang panjang kita butuh waktu untuk mereviewnya ada review Gravity Rush oke game-nya singkat tapi review ini gue pasti nge-review gila hahaha tapi game-nya keren gak? gue suka nge-review Gravity Rush lu belum main kan? belum kan review Bandersaga 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 ini kayak review yang ter-review pertama sih itu pertama-makanya gue nge-review pake press release copy jadi sebelum release gue udah main game-nya nah itu tuh 2 tahun yang lalu sekarang Bandersaga ada di PS4 dan Xbox One sebelumnya udah ada di Android IOS DC Mac Linux Transvita nah biasanya gak ada alasan lah untuk gak main game-nya sama review paling baru nih baru terbit hari Jumat The Room 3 game terakhir dari seri The Room yang katanya main blowing gitu deh betul-betul katanya keren banget kalau kamu suka dengan grafis yang cuman bingung atmosfer yang wah mencekam gak mencekam sih kayak atmospheric lah dan dark sih dan menggelitik otak gitu ya The Room perlu dicoba harus oke itu aja sih buat minggu ini ini baru percobaan juga sih jadi ya gitu ya rada random walaupun suku rasa setelah berapa kali pun masih ditutup random tapi ya sih apa boleh dibuat memang aklum videonya gak akan selama yang iya 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 betul-betul yang jelas kami akan selalu berusaha hadir untuk mengisi weekend kamu setiap minggunya ya gitu lah kamu ngerti maksudnya mungkin saya akan datang bersama Kevin minggu depan atau mungkin Kevin hanya lupa suara saja minggu depan kita gak tau jadi kamu bisa jangan lupa klik like dan share video ini ya subscribe juga ke channel terus sampai kan di komen kamu mau kita ngomongin apa di acara ini atau kamu mau kita bikin video apa asal halal kita bikinin asal gak bikin kerusuhan asal gak bikin asal gak asal gak bikin kerusuhan asal gak Sampai jumpa bingung depan